Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Anak-anak bertemu kembali dengan Pak Mutakin Pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan Budi Bekerti Untuk anak-anak kelas 7 Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini Mari kita berdoa bersama-sama Semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiyah warasulah Rabbi zidni ilma Warizukni fahma Wajalli min aibadika sholihin Amin Oke terima kasih Anak-anakku Kelas 7 diusahakan sebelum kalian memulai pelajaran Baik di rumah Maupun yang datang ke sekolah Kalian harus Dibiasakan untuk berdoa bersama-sama Kalau yang kelas 8 dan kelas 9 Anak-anak Sebelumnya sudah berdoa Sesuai dengan Yang sudah kita lakukan di SMP dari Quran Kalian yang kelas 7 kan belum pernah Jadi Setiap pelajaran mulai Akan kita lakukan dengan berdoa Kita awali dengan berdoa Oke lanjut saja Akan kita bahas Pada Pembelajaran pagi ini Namun sebelumnya Ada beberapa pembahasan soal Pada pertemuan kita Dua minggu yang kemarin Karena pada kami sebelumnya Sebelumnya Yaitu kita Ada libur Tahun baru Islam Oleh karena itu Pembelajaran mengucapkan Selamat tahun baru Hijriyah 1 Muharram 1442 Hijriyah Semoga Kita semua Senantiasa dalam lindungan Allah SWT Mudah-mudahan di tahun Sekarang Tahun yang akan datang Tahun 1442 Hijriyah Menjadi tahun yang lebih baik Daripada tahun kemarin Dan kita senantiasa Bertambah ketaatan Dan ketakuan kita Kepada Allah SWT Amin Ya Rabbal Alamin Yang pertama adalah Jelaskan pengertian iman Baik secara bahasa Maupun istilah Sebagaimana kita ketahui Bahwa iman Secara bahasa Berarti adalah Yakin Dan percaya Sedangkan pengertian iman Menurut istilah Adalah Diucapkan dengan lisan Diakini dalam hati Dan diamalkan dalam perbuatan Sehari-hari Jadi itu adalah Pengertian dari iman Baik secara bahasa Maupun istilah Ini harus kalian ingat-ingat Kemudian yang kedua Jelaskan pengertian Asma'ul Husna Asma'ul Husna Bagaimana kita ketahui Adalah Nama-nama Allah SWT Yang baik Mau kalian lengkapi juga boleh Asma'ul Husna adalah Nama-nama Allah SWT Yang baik Yang berjumlah Berapa? 99 Oke bagus Kemudian yang ketiga Apa arti dari Al-Alim? Al-Alim apa artinya? Maha Mengetahui Atau Allah sebagai Maha Sumbernya ilmu Kemudian berilah contoh perilaku Yang mencerminkan nama Allah Al-Alim Contohnya adalah Kita senantiasa terus-menerus Mencari ilmunya Allah Kita rajin belajar Menuntut ilmu Itu adalah Merupakan salah satu contoh Perilaku yang mencerminkan Nama Allah SWT Al-Alim Jadi kita berusaha untuk menggali Ilmu-ilmu yang sudah Allah berikan Ya Oke Kemudian yang keempat Apa arti dari Al-Khobir? Al-Khobir itu artinya adalah Maha Waspada Atau Maha Teliti Kemudian dan berilah contoh Perilaku yang mencerminkan nama Allah Al-Khobir Contohnya adalah Dalam kita mensikapi Atau perilaku yang mencerminkan Al-Khobir adalah Kita harus senantiasa Cermat Teliti Di dalam berbagai hal Seperti kita mau bersekolah Kita mau bekerja Kita mau pergi kemana pun saja Kita harus memiliki sikap Yang cermat dan Teliti atau berhati-hati Dengan apa yang akan kita lakukan Atau yang sudah kita lakukan Oke anak-anak Mungkin itu pembahasan soal Materi dua minggu sebelumnya Sekarang kita akan membahas tentang Asma'ul Husna yang ketiga Yaitu Asami Asami kalian tahu apa artinya? Ya Asami artinya adalah Allah Maha Mendengar Allah Maha Mendengar Semua suara apapun yang ada di alam semesta ini Ya Baik suara manusia Baik suara tumbuhan Baik suara gunung-gunung Suara hewan dan sebagainya Allah Mendengarnya Makanya dikatakan bahwasannya Semua makhluk Allah yang ada di bumi ini Itu senantiasa Membaca tasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Kecuali dua manusia Yaitu jin dan manu Kecuali dua makhluk Jin dan manusia Ya Kalau Katakanlah ayam Ya Ayam itu senantiasa bertasbih kepada Allah Kalau ayam ini sudah berhenti bertasbih Maka umurnya sampai segitu Nah Bagaimana dengan manusia Kita harus bersyukur kepada Allah Kenapa Karena kita senantiasa diberikan kesehatan Harusnya kita Bersyukur dengan senantiasa berdikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Suara apapun didengar oleh Allah Baik yang Terucap oleh lesan kita Maupun suara yang ada di hati kita Ya Makanya Allah mendengar Apabila ada hambanya yang mau ber Doa Baik doa berjamaah Baik doa sendiri Terutama di waktu malam yang terakhir Ya Jam tiga kalian bangun Mohon pada Allah Ya Allah Berikanlah saya ilmu yang manfaat Jadikanlah anak saya Saya anak yang soleh Yang sholiha Jadikanlah kedua orang tua kami Orang tua yang senantiasa engkau lindungi Orang tua kami Berikanlah kesehatan bagi mereka Dan sebagainya Ya Pasti didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ya Makanya kalian harus senantiasa Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan yang ketiga adalah Pendengaran Allah subhanahu wa ta'ala Tidak terbatas Dalam arti apa? Pendengaran Allah subhanahu wa ta'ala Allah bisa mendengar semua makhluknya Allah mampu mendengar Walaupun tidak kita ucapkan Hanya bahasa bibir saja Ya Kita tekanlah Kita hanya bahasa bibir saja Allah mengerti Allah mendengar apa yang kita ucapkan Apalagi yang ada dalam hati kita Yang terbesit dalam hati kita Itu pasti Allah mendengar Tetapi kalian ingat ya Jangan disamakan Oh berarti kalau Allah mendengar itu Allah memiliki telinga Tidak Ya Allah jangan disamakan dengan makhluk Tidak boleh Ya Allah mendengar itu bukan berarti Allah punya telinga Tidak Tidak seperti itu Ya Ya Jadi jangan disamakan dengan makhluk Ya Jadi pendengar Aduh Saya tadi naruh di mana ya Begitu belum terbesit Apa masih Belum terucap Ya Tiba-tiba Oleh Allah Ditunjukkan Loh disini loh Nah Belum Sandalku mangno'n di Ya Lohong-mong-mongno sudah Diberitakan oleh Allah Berarti apa Allah mendengar Apa yang ada di hati Kita Ya Makanya kalian harus Nantiasa Berhusnudzon Atau berbaik sangka Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Oke anak-anak Bisa dibahami Oke Kemudian kita lanjutkan Sebagaimana firman Allah Wallahu sami'un alim Yang artinya Allah maha mendengar Lagi maha mengetahui Al-alim sudah kita bahas Sami'un sekarang Yaitu maha mendengar Sudah kita bahas pada Pertemuan hari ini Maksudnya apa Tidak ada Satupun suara Yang lepas Dari pendengarannya Nah Jadi tadi Semua makhluk Katakanlah Manusia Yang ada di dunia ini Kurang lebih jumlahnya Hampir 6 miliar lebih Ya Itu semuanya berdoa kepada Allah Ada yang minta jabatan Ada yang minta kekayaan Ada yang minta kesehatan Ada yang minta anaknya Soleh Ada yang minta jodoh Ada yang minta Diberikan kemudahan Mencari ilmu Ya Semuanya didengar oleh Allah Ya Tidak ada satupun Doa yang tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Jadi kalian Tidak usah berkecil hati Kenapa sih Saya dulu itu berdoa Kok tidak digaburkan oleh Allah Ya Semua doa pasti digaburkan oleh Allah Kenapa kita tidak digaburkan doa kita Barangkali Ya Kalian belum waktunya Ya Kelas 1 SMP doa Ya Allah Jadikanlah anak itu pacar saya Semoga nanti menjadi jodoh saya Belum waktunya Ya Kalian waktunya adalah Belajar Saya sudah berdoa kepada Allah Ya Allah Jadikanlah saya anak yang pintar Tapi kenapa saya tetap bodoh Apakah kamu berdoa saja Iya berdoa saja Tidak belajar Tidak Ya sama saja Ya Di samping berdoa juga Berusaha Sebagai wujud ikhtiar kita Usaha kita Ya Kemudian yang ketiga Meskipun Suara itu sangat pelan Nah Sudah Pak Muntakin singgung tadi Ya Walaupun Yang Sudah terucap Yang Hanya bahasa bibir saja Atau yang bahkan terbesi dalam hati Semuanya didengar oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Sekarang Perilaku apa yang mencerminkan Sifat Allah As-Sami Yang bisa kita lakukan Yang pertama adalah Karena kita yakin Allah itu mah mendengar Maka kita berupaya Agar segala yang kita ucapkan Merupakan perkataan yang baik dan berguna Ingat Ucapanmu Itu adalah doa bagimu Dan juga Jadikan motivasi bagi orang lain Maksudnya bagaimana? Begini Kamu belajar kok susah Ya Allah Ya Alah hancurnya aku goblok Tidak boleh seperti itu Kalian harus tetap Hustudon Mengucapkan Oh Mungkin Saya belum bisa ini Karena saya salah belajarnya Atau saya perlu orang Untuk membimbing saya Nah Makanya tanya kepada Bapak Ibu Guru Pak Bu ini apa sih artinya? Oh artinya ini nak Oh ternyata ini tuh artinya Tadi saya baca itu Saya kira maksudnya ini Nah Itu bisa jadi seperti itu Ya Jadi kalian harus Mengucapkan sesuatu yang baik Untuk Menjadi doa bagi kalian Ya Kemudian Motivasi bagi teman kalian Ketika ada teman seperti itu Jangan Jangan diremehkan Masyawakmu ya Percuma Walaupun belajar Paling ya nilai ini ya Nol atau berapa Nah Jangan seperti itu Berikan semangat pada temanmu Ayo Apasih gak esok Ajari ini Oh ini loh Nah Jadi dibantu temannya Ya Itu adalah merupakan suatu ilmu yang ber Guna Kemudian Yang kedua Menghindari Ribah Atau Menggunjing Orang lain Ribah itu Kalau bahasa jawanya adalah Ngerasani Ya Karena Allah maha mendengar Maka kita Harus nantiasa Menghindari Ribah Jangan sampai Kita bercakap-cakap dua orang Iya kan Ayo ngerti gak Koncari Dewi Wengiku Gini-gini loh Walaupun orang tadi Yang kita bicarakan Tidak mendengar Tapi Allah maha mendengar Hati-hati Makanya Nah apalagi yang lagi viral sekarang Siapa Butejo Nah Kalian pasti tahu kan Butejo Ya itu adalah Sosok yang Mewakili Mewakili seluruh Perempuan Indonesia Atau orang Indonesia Jadi Yang ceplas-ceplos Gini ada Tetangga yang Baik pun dirasani Yang elek pun dirasani Nah Jadi ingat Karena kita yakin Allah maha mendengar Maka jangan sampai kita Menggunjing orang Lain Apa sih Ngerasaniku Ya Ngerasani itu adalah Ribah itu adalah Membicarakan Seseorang Baik itu benar Contoh Temanmu itu kok hitam Ya Kamu bilang Kamu ngerti gak Kok hitam Walaupun dia hitam Ya Itu benar kan Nah itu Namanya Ngerasani Ngerasani Ghibah Tapi kalau Bilang Ya Temanmu Ngine-ngine Tapi dia tidak melakukan Nah itu bukan Ghibah namanya Tapi namanya fit Fitnah Nah kalau fitnah Malah dosanya Lebih Lebih besar lagi Kemudian yang ketiga Adalah Pekah terhadap Informasi Dengan pandai Memilih dan memilah Yang baik Dan yang buruk Salah satu Wujud dari Perilaku Yang mencerminkan Sifat Awasami Adalah Seperti yang ada Saat ini Kita punya HP Banyak teknologi Yang baik Di sana Kita harus pilih Oh ini Untuk yang pelajar Berarti apa Kayak GJR Google Classroom Oh ini bagus Ini manfaatnya Baik Kemudian Apalagi Nah Kita harus bisa memilih Oh ini ternyata Pas untuk pelajar Ya Kalau untuk Bermain Ya boleh lah Sebagai mungkin Hiburan Tapi jangan tiap hari Ya Oh mungkin ini Game nya Walaupun game Tapi mengasah otak Ya Mengasah Pengetahuan kita Nah game-game Yang seperti itu Jangan game-game Yang membuat kita Lupa waktu Lupa makan Lupa sholat Lupa istirahat Lupa belajar Dan sebagainya Nah itu malah Tidak boleh Kalau game Kayak DTS Teka-teki silang Nah itu kan Apa namanya Mengasah otak kita Wawasan kita Nah Kalian harus pandai Memilih Dan memilih Informasi Yang baik Dan yang Buruk Sebagai wujud Apa Berilaku Yang mencerminkan Sifat Allah Asami Oke anak-anak Sudah paham ya Asami Oke Kalau sudah paham Sekarang kita membahas Yang keempat Yaitu Al-Basir Apa artinya Al-Basir Kalian tahu Al-Basir artinya Allah Maha Melihat Artinya Allah Maha Melihat Segala sesuatu Walaupun Lembut Dan kecil Maksudnya Apa Jadi Pandangan Allah itu Melingkupi Seluruh Alam semesta Makhluk Apapun Pasti Tidak luput Dari pandangan Allah SWT Baik Yang besar Maupun Yang Kecil Melihat Apa saja Yang ada Di langit Maupun di bumi Dan seluruh Alam semesta Kalau pandangan Kita ini kan Terbatas Kita paling Bisa melihat Itu Katakanlah Yang paling kecil Mungkin Kutu rambut Atau Semut Atau Tengu Tapi kita Tidak bisa melihat Mikroba Atau melihat Bakteri Allah Maha Melihat Kita bisa melihat Yang sekarang viral Yaitu Virus Covid-19 Itu Sekian Berapa Apa ya Ukuran kecilnya Itu Kalau Bahasa Fisikanya Itu Berapa Milimeter Bawahnya Lagi Apa Nanometer Apa Gimana Kita tidak bisa melihat Kecuali ada alat Bantunya Apa itu Mungkin Mikroskop Atau mungkin Apa saja Yang membuat Lebih besar Tapi dalam Pandangan Allah Semuanya Terlihat Dengan Jelas Makhluk Sekecil Apapun Pasti Tidak luput Dari pandangan Allah Subhanahu Wata'ala Sebagaimana Firman Allah Surat Surat Al-Hujurat Ayat Yang ke-18 Yang artinya Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Apa yang Ho'ib Di langit Dan di bumi Dan Allah Maha Melihat Apa yang Kamu Kerjakan Jadi Apapun Yang kamu Lakukan Pasti Akan Dilihat Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Walaupun Orang Terdekat Kamu Ayahmu Ibumu Adikmu Keluar Kamu Tidak Melihat Kamu Berbuat Di kamar Pasti Allah Akan Melihat Dan Nanti Akan Dimintai Bertanggung jawaban Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Nanti Di hari Kiamat Dilihatkan Videonya Oh Ini Kamu Dulu Di kamar Itu Ternyata Berbuat Seperti Ini Ya Berbuat Hal Yang Dilarang Oleh Allah Kamu Menyembunyikan Apa Namanya Miras Kamu Membeli Botol Kemudian Disimpan Kamu Minum Di Sendirian Di dalam Kamar Tidak Ada yang Tau Nah Itu Nanti Ada CCTV CCTV Dari Malaikat Rokib Dan Atid Nah Itu Perlihatkan Oh Anak Ini Ternyata Dulu Ketika Ujian Dia Menyelipkan Kertas Kecil Yang Disimpan Di Pahanya Disolasi Kemudian Dilihat Nah Pak Kudu Ini Tidak Tau Nilainya Bagus Padahal Kalau Itu Biasa Bisa Bisa Jadi Seperti Itu Oleh Karena Itu Mulai Sekarang Karena Kalian Yakin Allah Melihat Maka Jangan Sampai Kita Melakukan Hal Yang Dilarang Oleh Allah Wata Allah Dan Yang Kedua Adalah Berusaha Maaf Apa Dari Berilaku Yang Mencerminkan Al-Basir Apa Yang Pertama Berusaha Semaksimal Mungkin Untuk Dapat Melihat Peristiwa Peristiwa Yang Terjadi Di Alam Ini Sebagai Renungan Akan Kebesaran Allah Wata Allah Orang Yang Cerdas Orang Yang Berilmu Pasti Dia Akan Melihat Sesuatu Itu Kemudian Dikaitkan Dengan Keagungan Allah Wata Masih Bagaimana Begini Allah Menciptakan Gempa Terjadi Gempa Bumi Ketika Gempa Bumi Katakanlah 8 Sekala Lektor Oh Itu Sudah 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 Besar Sekali Kemudian Bangunan Bangunan Roboh Akhirnya Apa Kita Membuat Kesimpul Gini Masya Allah Manusia Sudah Menciptakan Peralatan Yang Canggih Membuat Bangunan Yang Kokoh Tapi Karena Digoyang Sedikit Saja Oleh Allah Dengan Gempa Maka Bangunan Tersebut Akan Roboh Oh Berarti Apa Oh Berarti Apa Yang Diciptakan Oleh Manusia Itu Sifatnya Adalah Tidak Abadi Alias Sementara Allah Yang Maha Kuasa Oh Bangunan Saya Rumah Ini Sudah Dicor Dengan Semana Tetapi Kalau Kena Seperti Itu Kita Ingat Kebesaran Allah S.W.T Kemudian Yang Kedua Adalah Instrupeksi Diri Untuk Mohon maaf Oke Instrupeksi Diri Untuk melihat Kelebihan Dan Kekorangan Kita Sendiri Jadi Biasanya Oke Biasanya Di tahun Baru Seperti Ini Mungkin Menjelang Tahun Baru Itu Ada Namanya Renungan Kita Membaca Doa Akhir Tahun Agar Apa Semoga Akhir Tahun Kita Kemarin Ditutup Oleh Allah Dengan Akhir Tahun Yang Baik Dan Semoga Di tahun Depan Kita Dua Kepada Allah Kita Dilindungi oleh Allah Dijaga Dari Setan Dijaga Dari Perbuatan Maksiat Agar Kita Memulai Lembaran Putih Yang Baru Nah Itu adalah Mencerminkan Perilaku Yaitu Sifat Allah Asami Atau Maaf Al-Basir Yang Allah Mahama Melihat Yaitu Instrupeksi Diri Atau Muhasabah Kita Menghitung Diri Kita Kalau Bisa Setiap Hari Kita Hitung Kapan Sebelum Tidur Sebelum Tidur Kalian Ingat Ya Allah Saya Tadi Bangun Tidur Sholat Subuh Setelah Sholat Subuh Saya Berolahraga Kemudian Saya Sekolah Kemudian Saya Seperti ini Ya Allah Tadi Saya Sholat Ashar Kok Lupa Saya Kecapean Akhirnya Belum Sholat Ashar Nah Apa Kemudian Yaudah Sholat Saat Itu Juga Iya Saya Itu Juga Apa Namanya Sholat Kodok Agar Apa Agar Nanti Ketika Kita Sudah Meninggal Tidak Punya Tanggungan Ya Kita Tidak Disiksa Allah Karena Apa Karena Kita Meninggalkan Perintah Allah Oke Kemudian Hikmah Beriman Kepada Allah Manfaatnya Apa Kita Beriman Kepada Allah Yang Pertama Adalah Selalu Mendapat Pertolongan Dari Allah Karena Kita Yakin Kepada Allah Kita Melakukan Perintahnya Kita Melaksanakan Perintahnya Kita Menjauhi Larangannya Pasti Pertolongan Allah Akan Senantiasa Ada Pada Diri Kita Yang Kedua Hati Menjadi Tenang Dan Tidak Gelisah Dengan Kita Beriman Kepada Allah Kita Senantiasa Dikir Kepada Allah Kita Beribadah Akhirnya Apa Hati Kita Jadi Tenang Ada Seseorang Ketika Galau Ketika Gelisah Apa yang Dia lampiaskan Dia Solat Atau Enggak Dia Membaca Quran Kenapa Dengan Membaca Lantunan Air Suci Quran Hatinya Menjadi Menjadi Tenang Ya Kalau Saya Baca Quran Itu Ya Allah Seakan Suasana Itu Menjadi Dingin Tenteram Nah Bukan Malah Apa Namanya Mainan Game Bukan Malah Minum Minuman Keras Nah Malah Tidak Tenang Hatinya Selesai Ingat Lagi Dengan Masalah Yang Yang Dia Yang Dia Permasalahkan Ya Kecuali Harus Di Pecahkan Masalah Tersebut Dengan Cara Apa Meminta Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Yang Ketiga Sepanjang Masa Hidupnya Tidak Akan Pernah Merasa Rugi Orang Yang Beriman Tidak Akan Rugi Sebagai Mata Firman Allah Dalam Surat Al-Asr Innal Insana La Fih Husrin Illall Zina Aman Wa Amilu Solihat Sesungguhnya Manusia Itu Yang pertama Yang beriman Yang kedua Yang beramal Soleh Iman Itu adalah Keyakinan Dalam hati Amal Soleh Adalah Wujud Dari Iman Tersebut Mengaku Iman Tapi Tidak Sholat Mengaku Iman Tapi Tidak Sodakoh Berarti Imannya Perlu Dibertanyakan Oke Yang terakhir Ada sebuah Kisah Yang menarik Yaitu Kisah Pengembala Kambing Yang Jujur Langsung saja Amir Mumin Atau Pemimpin Orang Mumin Sahabat Umar Bin Khotob Dikenal Sebagai Pemimpin Yang Kerap Memperhatikan Rakyatnya Ia Kerap Melakukan Belusuan Belusuan Berarti Apa Namanya Ketempat Tempat Yang Jauh Yang Mungkin Jarang Jarang Dari Keramaian Yang Melihat Langsung Tiba-tiba Dia bertemu Dengan Seorang Pemuda Yang Mengembalakan Kambing Kemudian Amir Mumin Bertanya Wah Duh Sungguh Banyak Kambingmu Gemuk Gemuk Pula Maukah Kamu Menjualnya Kepadaku Kata Umar bin Khotob Kemudian Kata 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 Umar bin Khotob Mengetes Kejujurannya Begini saja Kamu Jual kepada Saya Satu Atau Dua Ekor Kemudian Nanti Kamu Bilang Kata Majikan Bahwasannya Kambingmu Dimakan Serigala Atau Mungkin Mati Ditanduk Hewan Lain Apa Kata Pemuda Majikan Saya Sifulan Memang Ketika Saya Mengatakan Saya Jual Kepadu Panjangan Kemudian Saya Katakan Kambing Saya Dimakan Senigala Majikan Saya Pertaya Tetapi Ada Yang Melihat Perbuatan Saya Siapa Allah Subhanahu Wata Walaupun Majikan Saya Tidak Mengetahui Tidak Ada Orang Yang Tahu Hanya Kita Berdua Tapi Allah Tetap Mengetahui Apa Yang Saya Lakukan Dan Pasti Nanti Saya Akan Dimintai Tanggung jawab Oleh Allah Subhanahu Wata Allah Akhirnya Apa Ya Imam Maaf Umar Bin Khotob Mendengar Jawaban Tadi Dia Merasa Gemetar Seluruh Tubuhnya Ya Persendian Tulannya Terasa Lemah Mendengar Kalimat Tauhid Yang Dinyatakan Oleh Pemuda Tersebut Bahwa Allah Yang Melihat Perbuatan Kita Akhirnya Apa Karena Takjubnya Sahabat Umar Akhirnya Ia Meminta Kepada Majikannya Untuk Membeli Si Pemuda Tadi Karena Pemuda Pengembala Ada Termasuk Seorang Budha Akhirnya Ia Dibebaskan Oleh Umar Bin Khotob Dengan harga yang sangat Mahal Ya Jadi Sebuah Kisah Kejujuran Itu Pasti Akan Membuahkan Hasil Yang Indah Akan Membuahkan Atau Memberikan Buah Dari Kejujuran tersebut Pasti Sesuatu Yang Baik Ya Beda Kamu Kalau Berbohong Ya Orang Yang Jujur Itu Pasti Hatinya Tenang Dia Tidak Merasa Gelisah Kenapa Karena Dia Sudah Mengucapkan Sesuatu Yang Jujur Melakukan Tindakan Yang Jujur Coba Kalau Kamu Berbohong Dan Berbohong Itu pun Tidak Mungkin Orang Berbohong Satu Kali Pasti Dia Akan Menutupi Kebohongan Tersebut Dengan Kebohongan Yang Lain Contoh Ini Kamu Hari Ini Pamit Ke Berangkat Sekolah Oh Ya Nak Hati Hati Ini Tak Kasih Uang Saku Rp5.000 Tapi Saya Belum Sarapan Nanti Sarapan Di Jalan Atau Di Kantin Sekolah Kemudian Kamu Berangkat Tapi Kamu Tidak Sampai Sekolah Kemudian Entah Kamu Diajak Teman Ngopi Kemudian Pulang Sekolah Assalamualaikum Salam Gimana Nak Aduh Capek Bu Hari Ini Pelajarannya Banyak Siapkan Mandi Satu Kamu Menutupi Kebohongan Bahwasannya Kamu Masuk Sekolah Yang Kedua Kamu Menutupi Kebohongan Lagi Berbohong Lagi Bahwasannya Banyak Tugas Kamu Capek Tiga Kemudian Bagaimana Dendak Sekolahnya Bapak Ibu Guru Alhamdulillah Bapak Ibu Guru Sehat Semuanya Tadi Ada Bu Ini Kirim Salam Kenjenengan Katanya Saya Nilainya Bagus Padahal Tidak Kenapa Berusaha Untuk Menyenangkan Hati Orang Tuanya Dengan Berbohong Tadi Untuk Menutupi Kebohongan Yang Sebelumnya Makanya Orang Yang Bertindak Jujur Pasti Dia akan Mengalami Atau Hatinya Menjadi Tenang Terima kasih Semoga Bisa Menjadi Ilmu Yang Bermanfaat Anak Anak Yang Mau Bertanya Silahkan Bertanya Di Grup Whatsapp Dari Saya Pak Muntagin Sekian Saya Agri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih